Video ini udah overview banget, tapi aku baru aja dapat kabar gembira dan itu bikin aku semangat banget untuk coba bikin video resmi cerita yang pernah pengalamanku masuk University of Cambridge dengan beasiswa BDP Satu, aku dari bukan baru, lulusan di Universitas Langkuning dan sekarang aku S2-nya di jurusan Enfield in Research and Psychological Education Faculty of Education, University of Cambridge Untuk belajar di Universitas Cambridge, The Knoxford kita harus jadi anggota college dan aku dipilih untuk menjadi keluarga besar Price College waktu aku datang ke Cambridge tanggal 13 September tahun lalu gerbang ini adalah portal perkamaku Kali aku ditanya, kak, kayak mana cara dapat beasiswa? atau kak, kayak mana cara masuk Cambridge? aku perlu mikir, kayak mana cara nge-compress perjuangan daftar ditolak, daftar diterima, daftar ditolak, dan seterusnya jadinya struktur video ini lebih ke arah teknis cara aku lolos S2 di Cambridge dan dapat beasiswa reguler, boleh mandat LPDP dalam lima langkah itu tau dulu mau ngapain debate coach aku pas SM4 pernah bilang ada ratusan beasiswa, ada ratusan universitas, jadi kesempatan itu selalu ada cuman, yang namanya S2 itu kita mau belajar ya jadinya kalau mau S2 itu bukan cuma aku mau S2 di universitas ini karena universitas ini keren, bisa kayak gitu belajar itu mau belajar pendidikan, mau belajar ya hukum semacamnya itu karena apa? harus ada tujuan spesifiknya karena universitas luar negeri, beasiswa juga, mereka tuh bakal memilih orang-orang yang bakal mereka terima sebagai murid atau sebagai penerima beasiswa yang bakal mereka biayain so they need to know who you are first, which means that you need to know kamu tuh mau ngapain dulu, lo ditanya cita-cita kamu tuh apa, pasti seringnya ngeblank cara aku muterinnya itu aku coba nge-list basically anything yang pengen aku lakukan kayak di masa depan aku tuh maunya ngapain bahkan dari sekejil aku pengen cara ngajarku lebih bagus sampai segeda nge-nge-analisis aku pengen bikin spesifik Indonesia lebih baik jadi pokoknya tujuan bikin list ini nih supaya tau actually what do you want to do? dan aku pun juga tipenya yang timpan dulu, pasti banyak juga orang lain yang gak tau mereka maunya ngapain at the time aku banyak ikut kegiatan organisasi to discover my future career tuh apa yang cocoknya pengen jadi jurnalis, pengen jadi full kiss, pengen jadi blogger profesional, macam-macam lah aku pengennya tapi jadinya usaha yang aku masukin ke semua organisasi itu gak 100% dan aku dapat hasil dari satu senior aku, dia bilang lo serius? kalau gak serius jangan berarti di depan kita masuk orang lain jadinya itu bikin aku mikir ada gak satu kegiatan yang selama 2-3 tahun itu aku ngabis-ngapainnya disitu aja dan itu tuh baca-baca artik lo riset aku bisa abis bujam-baca itu aja akhirnya aku decide, memutuskan untuk memang yakin, nekat mau S2 karena aku mau jadi peneliti langkah yang kedua, jadi milih jurusannya tuh gimana? terus milih universitasnya tuh yang mana? ya pertama kita harus tau dulu pilih-pilihannya apa aja kalau misalnya kalian memang udah niat pokoknya UI atau pokoknya wajib harus Stockholm University and such ya udah bagus, langsung aja cari itu tapi kalau aku yang pengennya sekolahnya di UK tapi aku gak tau universitasnya yang mana jadinya aku langsung searching aja di UK terus aku cari semua jurusan yang berhubungan dengan pendidikan, bahasa, bahasa, bahasa Inggris karena tiga itu yang aku pengennya dan akhirnya sesama tech literature research aku ya karena aku dayaan Excel juga akhirnya aku bikin 48 list akhirnya jadi kalian kan bisa lihat cara-cara tiap jurusan tuh kan berbeda-beda cara-cara biasiswa tuh juga berbeda-beda jadi tergantung mana deskripsi jurusannya, tujuan programnya, atau dosennya, atau semacamnya lah yang cocok dengan keinginan kalian, motivasi kalian itu bisa kalian block out, bisa kalian masukin ke dalam list yang lebih pendek karena aku ada short list, cara aku tinggal kodein warna aja merah aku gak suka, yang kuning kayaknya aku mau daftar kayaknya aku ada list yang kurang dari sepuluh yang memang terus aku daftar ini kan masih universitas, terus gimana daftar biasiswanya? ya bagusnya sekalian cara aku sama aja cuma aku lebih menggila lagi di Google kalau di UK kan tinggal di area, jadi ke UKAS itu easy tapi untuk biasiswa itu terpencara di mana-mana platformnya jadi aku tetap pakai Excel karena aku dengan Excel terus aku tulis aja sama biasiswa yang available untuk tahun ini, terus tahun depan sama juga dengan jurusannya, terus aku pakai itu dan refer mana yang cocok biasiswa sama jurusannya nah cari-cari dan daftar-daftar ini semuanya kan aku tuh banyak makan waktu jadi aku sempat dapat kesempatan diajarin sama salah satu dosen yang paling produktif di Real dia ngajarin aku cara manage waktu itu gimana jadi kalau bikin to-do list, itu bukan cuma kayak ngedalk sama kegiatan kita di satu-satu saja tapi kayak dibagi jadi empat bagian aku bikinnya kayak gini kalau bisa kalian baca ini ini kayak terdentang color codingnya ada hal-hal yang dijadikan top prioritas banget, ini yang memang harus kita lakukan ada hal-hal yang mungkin gak terlalu penting tapi bener-bener immediately urgent yang harus langsung menurun atau ada hal yang penting tapi gak immediately urgent and the last one, itu hal-hal yang bisa dilakukan jangka panjang, datanya panjang atau bisa di delegasi biasiswa dan jurus itu secara-cara mereka tuh punya yang mirip biodata diri, ijazah, transit nilai sudah rekomendasi dari dosen dan juga bos kerja kita secara-cara sebenarnya bisa kita pakai bentuk semuanya yang perlu kita buat secara khusus untuk masing-masing departemen masing-masing jurusan, masing-masing dasiswa yang kita daftar itu itu yang namanya personal statement jadinya apa itu personal statement? itu esai tentang motivasi kita it can be called motivation letter biasanya itu untuk esatu tapi kalau untuk first project, it's usually personal statement dan berapa atau cara kita buatnya itu itu lumayan bervariasi karena tergantung mereka bisa mintanya harus satu dokumen atau mereka minta minimal harus dua ribu kata atau cuma lima ratus kata atau mungkin agak nulisnya di word tocijikan kepedia tapi bisa nulisnya langsung di text box website application-nya macam-macam pertanyaan bisa harus nulisnya minimal dua ratus kata atau bahkan dua ratus karakter maksimal it depends on tergantung sama jurusan-jurusannya yang mau kita daftarnya aku nulis untuk mendaftar di Cambridge University untuk dapat teman aku di MPhil and Research and Second Language Immutation itu aku perlu menulis enam ratus kata kupuksa riset, lima ratus kata esai aku nggak kritik artikel ini ya kalau untuk LPDP itu ada banyak mereka nggak menentukan berapa banyak kata-kata yang perlu kita tulis karena kebanyakan esainya itu kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti pengalaman yang membanggakan, pengalaman yang kurang membanggakan kesalahan yang pernah kamu lakukan saat belajar atau bekerja hal apa yang pernah kamu ajari hal terakhir yang kamu ajari kepada dirimu sendiri apa yang pernah kamu lakukan yang diluar ruang lingkup tugasmu dan apa yang membuat kamu berbeda dari peserta lain semua pertanyaan itu nggak ada ditentukan berapa banyak kata but basically you need to answer in one concise paragraph harus satu paragraf yang solid yang memang esai itu untuk LPDP harus nulis esai tentang komitmen kita untuk berkontribusi untuk Indonesia pas kastidi dan itu jangkauan kata jumlah katanya 1.500 sampai 2.000 kata maksimum kayak mana cara aku jawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu well it took me 2 years it's difficult bukan karena aku nggak bisa nulis cuma 1.000 kata aja tapi karena harus menuliskan ceritanya meyakinkan aku perlu ngadain seminar atau workshop tertentu cuma untuk ngajarin gimana cara aku menjawab pertanyaan-pertanyaan itu apalagi nggak saya-sanya jadi aku nggak bisa ngejawab semua itu in this one video tapi aku bisa ngasih kalian my number one top tip have your own personal narrative yang konsisten kita semua ini orangnya beda-beda kita semua punya kepengaman yang beda-beda jadi all of us kita ini unik tapi yang bikin seluruh dunia kenal dengan yang namanya Albert Einstein atau orang Indonesia semuanya pada kenal yang namanya Radana Jengkartini atau yang bikin generasi aku akrab dengan yang namanya Iman Usman itu karena mereka orang-orang kayak gini mereka punya satu naratif yang sangat kuat yang melekat sama nama mereka jadinya kita pas tahap seleksi administratif cuma punya kesempatan untuk ngomong dengan orang-orang via esai-esai kita cuma dapat tulisan kita harus ngasih cerita yang solid cerita yang bisa bikin mereka akan berpikir oh oke anaknya keren itu kan masih personal narrative tapi tamu rentaktif aku kan ada bagian keduanya konsisten itu masih karakteristik salah satu dosen aku pertanyaan-pertanyaan di beasiswa di tahap sosial administrasi dan tahap wawancara nanti kalau lulus itu ada banyak yang perlu kita lakukan itu kita harus punya satu inti cerita yang konsisten kita ngasih tahunya dari awal sampai akhir jangan pas di awal wawancara kita bilang kita mau jadi dosen tiba di tengah-tengah kita malah bilang mau buka wirausaham menjual ini tuh terus akhirnya malah nyeser lagi ke yang lain pokoknya harus konsisten cerita kita masalah-masalah kayak ngomong terbata-bata aku juga masih terus terbata atau grammar kita masih agak kacau atau gaya tubuh lembek itu semua bisa diaturnya lewat latihan dan dengan personal narrative yang konsisten yang kuat kita bisa adepi semua pertanyaan kalau di reject terus gimana? ya kalau memang masih mau S2 ya datar aja lagi tahun depan semua yang kita tulis-tulis dari tahun lalu sebelumnya yang di reject itu itu bisa jadi bahan untuk kita rangkai ulang dan bingkai ulang lebih bagus untuk tahun depannya jujur kalau misalnya ini untuk belajar itu gak kuat bakal stres aja karena abis itu sempat berubulan-bulan bertahun-tahun belajar untuk mendaftar-endaftar untuk S2 ini karena udah menguras perasaan diri tenaga diri karena kita harus terus-terus menjual diri ngasih tau orang-orang menulis kenapa kita berhak untuk dapat beasiswa ini kenapa kita berhak atau cocok di universitas ini selain itu juga menguras dompet karena ya tiap kali kita ngambil tes bahasa resmi itu rata-rata biayanya 3 juta eee universitas juga pas kita daftarnya aja belum lagi diterima tapi cuma daftarnya aja kadang-kadang ada yang punya application fee untuk di Cambridge aja itu aku harus bayar 75 pound which is like eee sekitar satu setengah juta itu kan kontradiksi banget untuk orang-orang yang awalnya ngedaftar biaya siswa lebih pandet karena memang kemampuan finansialnya aku kurang mampu tapi memang gitu lah sistemnya eee aku cuma lumayan beruntung aja sih karena aku udah banyak nabung sejak dulu sampai kece-kece part time aku tapi kalau mau kayak timeline aku mendaftar beasiswa gitu ntar aku dulu lihat catatan tahun 2020 aku iseng coba daftar Oxford dan Chapning pas masih 96 tapi memang aku nekatin waktu itu karena mau duluan membesarkan diri dengan saya sangat tahan aku masih ngeskripsi jadi belum lulus aku tau aja itu gak lulus aku pengen tau aja tahun 2021 hasil aku belepotan aku ada diterima di Auckland but gak bisa datang ke New Zealand karena New Zealand government menutup beasiswa untuk mahasiswa internasional karena covid aku diterima di Reading Essex Greenwich tapi gak dapet biaya karena LPDP dan Chapning tahun 2021 aku gak lolos tahun 2022 eee barulah aslinya agak lebih baik karena sebelumnya aku udah diterima sama Cambridge tapi belum dapet biaya baru pas bulan Juli 2022 aku baru dapet biaya untuk masuk ke Cambridge bulan Oktober 2022 jadi bedanya cuma 3 bulan aja itu baru aku dapet biaya untuk besar kuliah kalau misalnya bukan karena keluarga aku sama kawan-kawan aku mungkin aku bakal quit at some point karena banyak stress untuk daftar-daftar ini jadi memang karena support member keluarganya berhasil di pasar aku tuh gak ada resources gak banyak lah resources kayak misalnya alumni-aluni yang udah H2 luar negeri terus juga aku gak ada kayak personally punya kawan-kawan yang di LPDP atau dari UBS jadi aku selalu reach out secara online orang-orang itu dan akhirnya ada senior aku pas SMA dulu dia ada kenalan yang memang LPDP beliau tuh dia mau meluangkan 4 jam untuk ICA-ICA di interview orang sebelum aku wawancara LPDP jadi emang berkat mereka aku akhirnya berhasil juga makanya setelah aku lulus aku selalu ngadain seminar ngasih tau orang-orang kayak mana cara aku lulus kayak mana cara aku daftar dan ada satu anak ini di Indo yang udah aku bantu sudah November aku bangga banget dia akhirnya udah didapat surat penerimaan sama Cambridge dia bakal masuk ke fakultas pendidikan di Cambridge juga tahun ini di bulan April juga ya jadinya itulah lima langkah aku untuk pergi dari pekan baru sampai ke Cambridge bye y'all